Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama RTS Video disini Pada video kali ini di RTS Video Kita akan belajar bersama Tentang apa saja sih istilah-istilah Di lapangan yang kita Tidak dapat dibanggu perkuliahan Di teknik sipil Semoga bagi para fresh graduate Ataupun yang baru lulus Ataupun mahasiswa di teknik sipil Ini bisa membantu Untuk teman-teman video kali ini Itu bermanfaat ya Langsung kita mulai saja Apa saja sih istilah di lapangan yang Kita tidak temui di banggu perkuliahan Nah kita mulai dengan Yang namanya tembereng Apa itu tembereng? Jadi kalau kita lihat itu adalah tembereng Tembereng ini adalah bagian dari Begisting balok yang berada Di sebelah kanan Dan kiri Nah itu adalah Yang disebut dengan tembereng Tembereng ini dia menggunakan Multiplex Ukurannya tebalnya adalah Biasanya 12 mm Itu yang namanya tembereng Lalu kita lihat Itu adalah proses Pemasangan dari tembereng Yang di sebelah sisi-sisi Untuk balok Sisi kanan dan kiri Untuk balok Nah itu adalah prosesnya Kita akan mengenal dengan Bodeman Nah setelah kanan kirinya itu Dipasang dengan tembereng Di bawahnya itu ada Yang namanya bodeman Nah bodeman ini Itu adalah Salah satu sisi Pada bagian bawah Begisting Balok Yang dipasang sebelum tembereng Nah jadi dia Dipasangnya sebelum tembereng ya Jadi setelah Ada yang tembereng kanan kiri Lalu dia ada yang namanya bodeman Itu Yang di bawahnya itu Lalu setelah itu Kita akan mengenal yang namanya suri-suri Nah kalau teman-teman lihat Itu ada balok yang Itu adalah balok Yang menumpu si bodeman Nah itu adalah balok Yang namanya adalah suri-suri Dimana dia menggunakan Balok ukuran 6-12 cm Dengan jaraknya itu adalah Kalau kita lihat disini Untuk jaraknya Antara 40 sampai 50 cm Itu untuk Itu adalah suri-suri Di bawahnya suri-suri itu adalah gelagar Jadi gelagar ini adalah Kayu yang berukuran Balok kayu ukuran 8 per 12 cm Untuk menumpu si suri-suri tadi Itu adalah gelagar Nah setelah itu adalah Namanya ini Disebut dengan scaffolding Nah atau dia sebagai penumpunya ya Jadi untuk kita disini Scaffoldingnya Kita menggunakan Dia adalah sejenis bambu Jadi ada beberapa Banyak macam untuk scaffolding Yang digunakan Salah satunya adalah ini Kita menggunakan bambu Lalu ada yang menggunakan Dari scaffolding yang dari besi itu Nah untuk pemilihan scaffolding itu sendiri Itu biasanya terserah Dari proyeknya masing-masing ya Jadi menyesuaikan Nah itu adalah istilah-istilah yang ada di lapangan Semoga video kali ini bermanfaat Kurang lebihnya kami mohon maaf Dan apabila ada komentar Ataupun ada saran Silahkan ditulis di kolom komentar Di RTS video ya Agar membangun channel ini lebih baik Terima kasih dari admin RTS video Semoga video kali ini bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sipil